Intro Halo teman-teman Jawara Balik lagi di Ngopi Jawara Bersama saya Irma Kali ini dalam rangka peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sudunia Ke-24 Tahun 2024 Kita akan ngobrol Tentang kekayaan intelektual Di sebelah saya sudah hadir Kepal Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kepuluhan Banten Bapak Medi Firmansyah Kita sambut kuliah Bapak Medi Firmansyah Selamat siang Bapak Siang Mbak Irma Boleh Bapak, kita sapa dulu teman-teman Sobat Jawara Kebetulan kalau dalam kondisi Masih syawal, saya ingin menyapa Teman-teman Sobat Jawara Mohon maaf lahir dan batin semuanya Nah Pak, bicara tentang Kekayaan intelektual Kita mulai dari yang paling pertama dulu KII itu apa sih Pak? Ya, kalau kita bicara KII Banyak sekali definisi ya Tentang kekayaan intelektual Ada beberapa orang Yang menyebut KII itu HKI Ada juga HKI Atau juga Intellectual Property Right Pada prinsipnya Kekayaan intelektual itu merupakan Sebuah karya atau pola pikir manusia Manusia yang memiliki nilai ekonomi Baik itu dalam proses kebendaan Maupun juga Lainnya yang intinya memiliki manfaat untuk manusia Jadi KII itu yang berasal dari pemikiran manusia Ya, buah pikir manusia Dari buah pikir manusia Betul Jadi kadang kan kalau di masyarakat kita kan masih suka bingung ya Dia punya produk Lalu bilangnya mau mendaftarkan patent Jadi Bingung ya Pak ya Jadi KII itu sebenarnya luas ya Pak ya? Betul Ada terbagi lagi menjadi jenisnya Ya, kalau KII itu ada beberapa jenis Seperti misalnya karya cipta Kemudian patent Kemudian ada desain industri Dan juga lainnya Itu diantaranya adalah kekayaan intelektual Kalau untuk contoh nyata Di lingkungan kita sehari-hari itu Pak Yang bisa kita temui KII itu seperti apa sih Pak? Contohnya Satu contoh Misalnya contoh tentang karya cipta Itu lagu bisa Kemudian ada puisi Tarian-tarian Itu yang karya cipta Kemudian kalau kita bicara merek Misalnya merek Dagang seorang gitu kan Itu juga bentuk salah satu kekayaan intelektual KII ini kan buah dari pemikiran Betul Yang tentukan ada tujuannya Betul Pasti punya nilai ekonomis ya Pak ya? Pasti, betul Jadi semua kekayaan intelektual itu memiliki nilai ekonomi Bagi si penciptanya Maupun juga yang diberikan hak atas Karya cipta dimaksud Nah, karena dia punya nilai ekonomi Pasti kan harus dijaga nih Pak Harus dilindungi Nah gimana sih Pak Untuk kita melindungi Si kekayaan intelektual ini? Ya, jadi Kalau kita bicara tentang rezim Kekayaan intelektual Maka bagaimana sebuah Kekayaan intelektual Bagaimana sebuah karya cipta Dari buah pikir itu Kemudian bisa mendapatkan perlindungan Yang harus dilakukan Bahwa teman-teman Yang memiliki ide Konsep Kemudian menghasilkan Sebuah karya cipta Atau Juga Kekayaan intelektual lainnya Maka harus Didaftarkan Melalui Kementerian Hukum dan HAM Dalam hal ini adalah Direkturat Jenderal Kekayaan intelektual Maka ketika kemudian Karya cipta itu Ataupun Kekayaan intelektual Itu didaftarkan Maka dia akan memiliki Hak atas perlindungan Dari karya ciptanya Jadi kalau misalnya Gak didaftarkan Bagaimana bisa memperoleh Perlindungan Jadi yang pertama Teman-teman harus lakukan nih Sobat jawara nih Kalian harus Mendaftarkan dulu nih Karya ciptanya Karya ciptanya Kekayaan intelektualnya Mau itu brand Merak dan sebagainya Itu Tidak mendaftarkan Maka Tidak akan memperoleh Hak perlindungan Atas kekayaan intelektual Yang dimiliki Nah jadi Teman-teman nih Ayo Daftarkan hak Atas kekayaan intelektualnya Ke Direkturat Jenderal Kekayaan intelektual Intelektual Hukum dan HAM Tapi ini Pak Kalau misalkan Saya mau daftar Terus saya bingung Prosesnya seperti apa Apa yang harus saya siapkan Terus Benar-benar Dari nol gitu ya Pak Aduh tanya kemana nih Dan aku Mbak Irma Kalau itu Kita di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten itu memiliki Pelayanan Pelayanan hukum terpadu Jadi kita ada Kontra atau sentra pelayanan Yang siap Membantu Sobat Jawaran Yang mau Mendaftarkan Merknya Mau berkonsultasi Berkaitan dengan Paten Desain industri Karya cipta Yang dan lain-lainnya Itu silahkan datang Ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nanti kita akan Sampaikan Apa namanya Hotline atau Teleponan alamatnya Mbak Irma Oh jadi Bisa datang ke kantor wilayah Perkuduanan Banten ya Pak ya Dilayanan kita ya Pak ya Betul Penyebabnya itu apa sih Pak Oh iya Jadi Informasi awal nih Mbak Irma Jadi memang Di Provinsi Banten sendiri Khususnya itu Lebih dominan Pendaftaran Berkaitan dengan merek Itu luar biasa sekali Dan itu memberikan PNBP yang besar Kepada Kementerian Hukum dan HAM Jadi persoalan Yang biasanya Dihadapi oleh Teman-teman UMKM Kecil dan Penengah Berkaitan dengan Pendaftaran merek Yang biasanya Ada kesamaan Dari merek Yang didaftarkan Baik itu Dalam objek gambar Maupun tulisan Baik itu Pengucapan Lisannya pun Bisa sama Nah itu yang harus Bisa teman-teman Menyiasatinya Sehingga Tidak akan Mendapatkan penolakan Sebaiknya sebelum Teman-teman Mendaftarkan nih Mendaftarkan Sobat Jawara Mendaftarkan mereknya Dicek dulu tuh Di dalam aplikasi DJKI Dicek apakah mereknya Sudah ada atau belum Apakah ada Kesamaan dalam penyebutan Apakah ada Kesamaan dalam gambar Maupun yang lain Jadi kita Sebelum daftar Kita bisa cek dulu ya Pak ya Bisa dicek Untuk menghindari Penolakan Penolakan Kalau perlu Bisa datang langsung Ke Katur Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Banten Nanti teman-teman Dari pelayanan Akan memberikan Bantuan dan penjelasan Berkaitan dengan Hal dimaksud Kalau merek itu Sebentar nih Pak Kita ngomong Di tahun 2004 ini Sampai dengan Bulan April ini Pak ya Sudah berapa banyak Pak ya Sampai ribuan Terakhir itu Datanya ada 6.000 permohonan 6.000 6.000 permohonan Merah Denominasi oleh Merah ya Itu di Banten ya Pak ya Di Banten Khusus Banten Khusus Banten Tahun lalu itu Kalau tidak salah 11.000 permohonan Tapi nanti saya akan Lengkapi datanya Mbak Irmayah Itu banyak Apa Pak UMKM Apa ya UMKM Jadi Provinsi Banten ini Memiliki potensi Yang luar biasa Baik itu dari Seni Kemudian dari Olahan makanan Maupun UMKM Sangat luar biasa Potensinya sangat Luar biasa sekali Satu contoh Kemarin berkaitan Dengan indikasi geografis Ah yang teranyar tuh Pak Betul Alhamdulillah Provinsi Banten Udah pecah telur nih Teman-teman Sobat Jawara Ada satu Indikasi geografis Yang lahir dari Provinsi Banten Yaitu Rambutan Parakan Tanggrang Kabupaten ya Pak ya Tanggrang Mbak Tanggrang Walaupun memang Pengusulnya adalah Kabupaten Tanggrang Tapi namanya adalah Rambutan Parakan Tanggrang Nah itu menjadi Salah satu Yang Alhamdulillah Di tahun 2024 ini Dan juga tahun Indikasi geografis Itu menjadi Salah satu Indikasi geografis Yang lahir dari Provinsi Banten Dan satu-satunya Dari jenis Varitas Rambutan Di Indonesia Di Indonesia Di Banten Di Banten Itu prosesnya lama ya Pak ya Prosesnya kita Kurang lebih 5 tahun 5 tahun Dari 2019 Baru bisa Kita lahirkan di tahun 2024 Jadi Tadi yang paling pertama Banyak adalah Merah Merah Kemudian Adalah Paten Paten Nah ini patent Biasanya Dari teman-teman Akademisi Akademisi Itu berkaitan dengan Ini kan apa ya Tentang keilmuan gitu ya Keilmuan Betul Temuan-penemuan Tapi yang biasanya Adalah bersifat sederhana Sebenarnya Kalau kita bicara Kekayaan intelektual Itu tidak hanya Bicara tentang UMKM Tidak bicara tentang Di akademisi Tapi sebenarnya Kekayaan intelektual Juga Banyak Dan memiliki potensi Di pesantren 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 Banten ini kan terkenal nih Dengan seribu pesantren Nah ternyata Itu memiliki potensi Kami kemarin Memlakukan identifikasi Berkaitan dengan itu Kita telah melakukan Sosialisasi kepada Beberapa pesantren Yang ada Di provinsi Banten Jadi misalnya nih Jurnal Yang Atau Buku-buku Kitab-kitab Yang ditulis oleh Palakiai dan Alim Ulama Itu merupakan juga Masuk dalam kategori Karya cipta Nah Karya cipta ini Tentu Apabila ingin Mendapatkan perlindungan Hukum atas karya cipta Kan ini harus Didaftarkan Sehingga bisa memberikan Nilai ekonomi Dan manfaat Bagi si pencipta Kalau melihat dari jumlah Pendaftar merek Yang banyak Ini sekayaknya Banyak kegiatan Sosialisasi Yang sudah dilakukan Kami kembang Banten Ya Pak ya Masyarakat Jadi ada beberapa Metode Yang kita lakukan Untuk melakukan Sosialisasi Pemahaman Dan penguatan Serta perlindungan Bagi Teman-teman Yang memiliki Kekayaan intelektif Pertama Yang konvensional Kementerian sosialisasi Mengundang Para stakeholder kita Kemudian Kedua Kita juga Memanfaatkan Media sosial Seperti Youtube Podcast kita hari ini Termasuk juga Ini adalah salah satu metode Yang kita lakukan Untuk Mendorong itu Dan Yang ketiga Yang kita lakukan Dari tahun kemarin Itu adalah Layanan hukum Dan ham bergerak Jadi kita Menghadirkan Layanan kita Ke kabupaten Kota Maupun ke camatan Yang memang Disana memiliki Potensi Potensi nilai ekonomi Untuk UMKM Jadi tidak harus Masyarakat yang Datang Tapi kita Yang mengantarkan Silahkan Teman-teman Stakeholder Pemerintah daerah Menghubungi kami Di kantor wilayah Kementerian hukum Dan ham Banten Ayo kita kerjasama Untuk bisa Memberikan pelayanan publik Kaitannya dengan Kementerian intelektual Ini ada Karena KI Berhubungan dengan Uang Pasti Ada juga Kita temui Sengketa Ada gak sih pak? Ada Ada beberapa Pasti kan menimbulkan Kalian namanya Berhubungan dengan uang Pasti Pasti Karena memiliki nilai ekonomi Inilah Kemudian akan Menimbulkan persoalan-persoalan Itu Dari awal Tadi saya sampaikan Kepedulian Teman-teman Yang memiliki Kekayaan intelektual Kenapa kita selalu Mendorong Agar Melakukan pendaftaran Terhadap karya Kekayaan intelektual Agar memperoleh Pendulian hukum Nah Kalau misalnya Ada Karya ciptanya Atau kekayaan intelektual Atau brandnya Atau mereknya Yang diambil orang lain Nah itu Bisa Menggudat dia Tapi itu terjadi Di Banten terjadi Nah iya Di Banten ada gak pak? Ada Contohnya Satu contoh Misalnya Kemarin itu Ada Durian Jatuh Haji Arief Iya Yang di Baros Kenal dulu Di Baros Itu luar biasa Kemudian ada Sengketa nih Di antara Pemiliknya Yang memiliki itu Itu diambil Oleh salah satu pihaknya Akhirnya Merugikan Pihak yang lainnya Dan itu terjadi Jadi itulah Kenapa pentingnya Kita mendaftarkan Kekayaan intelektual Pentingnya Sobat Jawara Semuanya itu Mendaftarkan Kekayaan intelektualnya Sehingga Apabila di kemudian Hari Terjadi Apa namanya Pengambilan Merak yang dimilikinya Maka dia bisa Lakukan juga Atas Sekarang kita kembali lagi Ke Peringatan Hari Kekayaan Keluar sedunia ya Pak ya Ini kan Diperingati Pada tanggal 26 April Setiap tahunnya Dan Dimulai sejak Tahun 2000 Berarti tahun ini Ke 24 Jadi Sebenarnya Perayaan ini Itu penting Apa ya Sangat Sangat Jadi Perayaan Kekayaan intelektual ini Tidak hanya Dilakukan Di Indonesia Tapi di seluruh dunia Nah Khusus di Indonesia Sendiri Itu kita Di tahun ini Melaksanakan Di seluruh Kantor wilayah Yang ada di Kementerian Rukum dan Hap Tidak hanya di Banten Tapi di seluruh Kantor wilayah Kita melakukan Publikasi Kita melakukan Sosialisasi Dan insya Allah Banten Kita akan melakukan Penyuluhan Berkaitan dengan Kekayaan intelektual Di sekolah Di tempat sekolah Rencananya Yang ada di Kota Tanggrang Kapan itu Pak? Itu di tanggal 26 April 2024 Bertepatan dengan Hari Kekayaan Intelektual Sedumat Jadi Mengajar KI Masuk ke sekolah-sekolah Untuk Betul Jadi Seperti yang Saya sampaikan Tadi Potensi-potensi Ini kan Tidak bicara Hanya UMKF Tapi juga Generasi muda Sekarang kan Banyak tuh Konten-konten Kreator Terus Kemudian Yang Mencipta lagu Dari anak-anak muda Itu Merupakan Nilai ekonomi Dari kekayaan Intelektual Dan Ide kreatif Mereka Membuat Sebuah Konten kreator Itu adalah Kekayaan Intelektual Buah Pikir Yang kemudian Menghasilkan Sebuah kreativitas Menghasilkan Sebuah produk Baik itu Film Ataupun Konten-konten Yang pada akhirnya Memiliki nilai Kronis Oleh karena Itulah kami Hadir Ke sekolah-sekolah Untuk Membira Penyelan-penyelan Bahwa penting Loh Nah Kan Kalau Kita lihat Dari si Audiencenya Kalau Anak sekolah Nanti kan Tentunya beda Sama yang Udah-udah Kan KUMKM Dan mereka ini kan Maksudnya kan Apa sih Apa ya ABG-ABG gitu ya Pak ya Nah Ada Cara khusus Enggak sih Bapak Yang udah disiapin Sama teman-teman nanti Untuk memperkenalkan Untuk memperkenalkan KI nya Supaya kita bisa Masuk ke mereka Gitu kan Betul Pasti ada Mbak Irma Jadi memang Kalau kita bicara tentang Stakeholder gitu ya Itu ada namanya Pemetaan stakeholder Tentu saja Cara penyampaiannya Ada yang berbeda Kalau misalnya saya berhadapan dengan Bapak Ibu yang UMKM Sudah berumur Penyampaiannya beda Yang agak formal Bicaranya tentang cuan Dan cuan Tapi kalau bisa Teman-teman Pelajar Anak muda kita Tentu cara-caranya Banyak Nanti sudah ada timnya Pak ya Ada timnya Kita punya Sepuluh Guru Ruki Yang sudah tersantifikasi Kenapa harus Ke sekolah Kembali tadi Jadi Sekolah ini kan Menjadi Salah satu Potensi Memiliki potensi Tadi saya bilang Anak-anak muda kita ini Kreatif Mereka banyak Membuat konten-konten Banyak kan kalau kita lihat Youtube Banyak kali konten Fotografer Konten mereka juga Nah Cuman Mereka Membuat sebuah karya chip Atau kekayaan Intenet tua Mereka tidak memikirkan Pelindungan hukumnya Nah Itulah disitu Kita memberikan Pemakaman dan penguatan Jadi Selain Ada Kekayaan Apa MIPC Nanti juga ada Guru KI Mengajar Ada guru KI Mengajar Kemudian kita juga Penyambangnya Pemasangan Spandu Bukan Inboard Termasuk di dalamnya Nanti kita akan ada Siaran Di radio Berkaitan dengan Kekayaan Akan ada Siaran juga ya Pak ya Itu di pada tanggal 26 Aprilnya Nanti Dan Sekarang Kita Ijin Bapak Kalau Ada pertanyaan Boleh ya Pak ya Apa itu Kita akan Masuk ke Ini Namanya adalah Sesi Tanya Neti Atau Tanya Netizen Jadi Ini Ada hasil Penelusuran Saya Selama Kurang Lebih Semalaman Terakhir Jadi Ini Ada Dua Pertanyaan Yang Unik Pak ya Yang Pertama Bisakah Kekayaan Intelektual Menjadi Harta Gono Gini Oke Apakah Kekayaan Intelektual Bisa Menjadi Harta Gono Gini Seperti Saya Jelaskan Di Awal Jadi Konteksnya Dalam hal Ini Misalnya Karya Cipta Karya Cipta Itu Memiliki Dua Hak Hak Bagi Si Penciptanya Kedua Adalah Bagi Pemilik Manfaat Dari Cipta Itu Kalau Kita Bicara Dalam Sisi Rezim Hukum Kekayaan Intelektual Tapi Kalau Kita Bicara Tentang Apakah Kemudian Kekayaan Intelektual Ini Bisa Dijadikan Harta Gono Ini Kita Termasuk Dalam Rezim Hukum Pernikatan Para Prinsipnya Dalam Rezim Hukum Kekayaan Intelektual Itu Dimungkinkan Karena Itu Adalah Sebuah Objek Dari Dan memiliki Nilai Kondisi Kalau Kemudian Rezim Adalah Rezim Pernikahan Terus Dilihat Dulu Apakah Sebuah Kekayaan Intelektual Ini Dalam Hal Konteks Karya Cipta Lahir Sebelum Adanya Pernikahan Itu Ataukah Sesudah Pernikahan Itu Ada Terus Dilihat Dulu Kalau Bicara Harta Gono Gini Itu Kan Setelah Adalah Setelah Karya Cipta Itu Kekayaan Intelektual Sebelum Sebelum Adanya Pernikahan Tidak Masuk Kategori Jadi Harus Dilihat Dulu Rezim Hukum Yang Berbeda Rezim Kekayaan Intelektual Dan Hukum Pernikahan Jadi Enggak Cuma Tanya Neti Jadi Tanya Ustadz Juga Dan Kedua Apakah Atas Kekayaan Intelektual Bisa Diperjual Belikan Bisa Atas Kekayaan Intelektual Itu Bisa Diperjual Belikan Saya Punya Saya Punya Merak Sudah Terkenal Terus Saya Mau Jual Supaya Lebih Tajir Sudah Saya Lepas Saja Bapak Banyak Terjadi Beli Jadi Memang Sekarang Itu Eranya Perdagangan Kekayaan Intelektual Banyak Sekali Brand Yang Memang Sudah Punya Nama Kemudian Dibeli Oleh Para Investor Banyak Sekali Terjadi Tidak Hanya Diperjual Belikan Bahkan Kekayaan Intelektual Itu Bisa Diwariskan Kepada Pernilik Bisa Bisa Diwariskan Itu Ada Beberapa Saya Tidak Terlalu Hafal Tapi Ada Beberapa Kategori Karya Cipta Berapa Tahun Terlalu Berarti Saya Punya Saya Punya Hak Atas Kekayaan Intelektual Terus Saya Punya Anak Saya Bisa Bisa Ketika Dia Didaftarkan Atau Dicatatkan Dari Kekayaan Intelektual Khusus Untuk Karya Cipta Ada Dua Hak Atas Cipta Si Pemilik Ciptaan Maupun Pemilik Manfaat Itu 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 Tadi Ya Pertanyaan Sudah Dijawab Oleh Bapak Dan Sekarang Kesimpulannya Sedikit Closing Statement Dari Pak Kadif Yang Kumham Teman-teman Semua Sobat Jawara Ayo Kita Buat Teman-teman Sobat Jawara Yang Memiliki Kekayaan Intelektual Baik Brand Atau Meraknya Kemudian Karya Cipta Lagu Puisi Gambar Foto Segala Macemnya Yang Menurut Teman-teman Itu Memiliki Milah Ekonomis Tinggi Maka Datarkan Ke Kementerian Hukum Dan HAM Dan Direkturan Sentral Kekayaan Intelektual Sehingga Teman-teman Bisa Memperoleh Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Yang dimilikinya Kalau Misalnya Teman-teman Khususnya Mbak Irma Di Provinsi Banten Silahkan Datang Ke kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Banten Di Jalan Kiai Syampun Kita Membuka Layanan Setiap Harinya Dari Senin Sampai Dengan Jumat Kejam Kerja Pelakukan Pelayanan Atas Kekayaan Intelektual Jadi Teman-teman Yang punya Kekayaan Intelektual Jangan lupa Untuk Didaftarkan Karena Laki ekonomis Itu Pasti Akan Ada Sekintas Sengketanya Pak Jadi Untuk Aman Kalian Daftarkan Kalau Untuk Bingung Bisa Datang Ke kantor Wilayah Banten Di Jalan Brikjen Ke 44D Kota Serang Ada Ini Pak Kalau Untuk Yang Gak Bisa Datang Langsung Ke Ini Ada Nomor WA Ada Nanti Kita Siap Ada Aplikasi Namanya Pepito Itu Sebuah Aplikasi Yang Berbasis Whatsapp Disitu Teman-teman Bisa Bertanya Berkaitan Dengan Informasi Informasi Dasar Yang Berkaitan Dengan Kekayaan Intelektual Jadi Bisa Juga Nanti Menghubungi Pepito Di bawah Ini Susulan Jadi Tadi Itu Obrolan Kita Bersama Dengan Pak Kadif Yankum Ham Kalimil Kemah Banten Tentang Kekayaan Intelektual Di Peringatan Hari KI Sedunia Tahun 2024 Bapak Terima kasih Banyak Bapak Atas Waktunya Sudah Bisa Diajak Ngobrol Tentang KI Dan Untuk Semua Jemara Semua Jangan Lupa Untuk Dukung Kalimil Kumpang Kumpang Banten Banten Bawah Ini Saya Irma Pamit Pak Sampai Jumpa Sampai Jangen Tentang Ti Tentang J со Terima kasih.